Ribuan peserta dari berbagai klub sebanuhan enam ikuti kejuaraan minikros di sirkuit Anaba Desa Batang Pulur Hulu Sungai Selatan kejuaraan ini memperlombakan enam kelas masing-masing kelas mini pemula pemula bebas legend serta kelas BMX Putra dan Putri persaingan cukup tetap dipertontonkan oleh para pembalap yang melintasi medan menantang menurut panitia pelaksana Yasir kejuaraan minikros ini banyak diminati karena medan cukup menantang bukan saja anak-anak dan remaja kalangan dewasa pun juga ambil bagian dalam kelas legend event ini sendiri bertujuan mencari didik-didik berbakat dan berkualitas agar nantinya bisa terus lanjut pada kejuaraan yang lebih tinggi sekitar seribuan kurang lebih ya tadi daerah-daerah mana ini tadi bang sebenua enam mungkin ya dari panitia kan mungkin ada harapannya dengan kegiatan ini untuk ke depan ke depannya bagaimana bang supaya melahirkan atlet-atlet benua mudah-mudahan berkembang ke depannya alhamdulillah bagus dan semangat pemainnya sebelumnya pernah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini ya pernah waktu tahun 90-an sampai 2000 sampai saat ini iya kita perangkatkan memasuki hari kedua kejuaraan terlihat persaingan yang semakin ketat dan memanas hingga panitia cukup kerepotan karena harus menggotong peserta ketenda kesehatan guna perawatan lantaran mengalami cedera saat bertanding kejuaraan berlangsung selama dua hari ini terbilang aman dan sukses hingga berakhir pada minggu malam dari hulu sungai selatan, Mahmuda Banuwati Tudasko melaporkan selamat menikmati